yo whats up guys welcome back to my youtube channel kali ini gue mau masang rem kampas rem belakang leksi gue guys ya check it out ya disini udah gue siapin peralatannya dan inilah leksi gue guys yang pertama lu harus siapin konci shock 24mm guys ya yang kedua siapin konci shock ukuran 12 yang ketiga konci shock ukuran 14 lalu lu siapin juga konci T ukuran 8 lalu konci T ukuran 12 motornya kita standar samping dulu ya guys biar kita gampang buka tas rodanya tas roda belakang pakai konci 24 tadi disini gue pakai impact ya guys kalau nggak ada impact bisa pakai konci shock manual juga bisa ya guys yang penting ukuran isuai lalu kita buka cover radiatornya cover radiator pakai T8 ya guys lalu kita lanjut buka kenal pot kita buka dulu headernya disini ada dua baut tapi baut gua tinggal satu yang atuhnya hilang guys nanti kita ganti aja bukanya pakai T12 yang pendek ya guys lalu lanjut buka baut yang nempel di armnya guys ya disini ada tiga baut dia menggunakan konci shock 14 sorry motor gua kotor guys ya karena musim hujan terus jadi dicuci kotor lagi dicuci kotor lagi tapi setelah ini pasti gua cuci guys lanjut kita buka baut armnya ada dua buah atas dan bawah ya guys masih menggunakan shock 14 ini karena Lexi gua sudah double shock ya guys jadi harus dibuka dulu shocknya menggunakan konci shock 12 kalau Lexinya masih satu shocknya lo skip aja di bagian ini pasti emang nggak ada semua baut sudah terbuka tinggal tarik saja armnya jangan lupa bosannya juga kita simpan ya nanti jangan sampai terlupa lalu kita standar 2 dan kita kedorkan paha remnya guys biar nanti gampang penyopotan kampas remnya lalu tinggal ditarik aja bannya kedor-kedor dikit biar lebih mudah tarik-tarik seperti ini ya guys nanti ini kita bersihkan tinggal copot aja kampas rem yang lama ini mudah kok guys dia cuman ada kayak pernya aja tinggal ditarik gitu aja guys sebelum kita pasang kampas rem yang baru kita bersihkan dulu ya tuh lihat debunya luar biasa kan ya guys sebenarnya disemprot pakai kompresor ini lebih enak lagi guys buat bersih kasih sedikit gemuk di bagian tuas penggerak kampas remnya biar enggak karat dan juga jadi empuk nanti untuk pengeremannya siapkan kampas rem yang baru lalu ambil pernya dari kampas rem yang lama ya guys kampas rem yang baru tinggal kita pasang aja disesuaikan kedudukannya ya posisi pernya ini yang menghadap keluar ya guys jangan terbalik lalu bersihkan juga bagian tromolnya karena pasti sudah banyak debu disini banyak kotoran dari sisa-sisa kampas remnya guys jika sudah langsung aja kita pasang rodanya disesuaikan dengan gear-gear belakang ya guys ya gear-gear nanas yang dibelakang itu ya di asnya lalu pasang kembali paha remnya ini asal pasang dulu aja ya nanti setelnya kita belakangan ya guys pasang bosingnya lalu kita pasang aremnya dipasang aja ya guys lalu kita pasangkan bautnya dulu menggunakan tangan dulu ya guys biar enggak doll atau tidak slack kita paskan dulu menggunakan tangan agak ke dalam ya baru kita kencangkan nih yang sok menggunakan kunci sok 12 untuk yang arem gunakan kunci sok 14 lanjut kita pasang mur asrodanya menggunakan kunci sok 24 ya guys ini kita kencangkan ya kita kita standar samping kita lanjut masang kenal pot dimulai dulu dari headernya ya guys setelah header baru ke bracket kenal pot yang ke armnya kita pasang dan kencangkan selamat menikmati kita sudah menikmati kan sekarang kita ngang ini dan lalu pasang cover radiatornya ada tiga baut menggunakan kunci T8 ya guys setelah terpasang semua kita lanjut setel remnya ya setel pengereman belakangnya caranya tinggal kita putar aja paha remnya yang disini ya guys jadi makin dalam dia biasanya makin kencang ya jika dirasa cukup dan dicoba sudah enak boleh kita ya senyamannya kita aja kalau ini mah Oke guys kalau dirasa berguna jangan lupa like comment and subscribe thank you